Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah berkunjung ke Sibolga dan Tapanuli Tengah pada Sabtu 12 Agustus 2023. Kehadiran Musa disambut hangat oleh seribuan umat muslim dan ratusan anak yatim kelurahan Aikmanis kota Sibolga. Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara tersebut didaulat oleh masyarakat muslim KJKJ kelurahan Aikmanis untuk meresmikan Masjid Al-Musanif Nurul Iman yang pada pembangunannya sepenuhnya dibantu oleh Yayasan Haji Anif di mana Musa Rajeksah sebagai Ketua Yayasannya. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wagub Su dilanjutkan dengan doa upah-upah yang dipimpin oleh tokoh agama masyarakat setempat. Pada kesempatan tersebut Musa juga mengimami sholat zuhur di masjid tersebut. Sebelumnya Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Musanif Nurul Iman, Jamil Zabtumori pada sambutannya mengatakan bahwa pada awalnya Masjid Al-Musanif Nurul Iman tersebut hanya sebuah surau kecil di dalam gang sempit. Namun berkat dukungan dan bantuan Yayasan Haji Anif, surau tersebut kini berubah menjadi sebuah masjid yang representatif berlantai dua. Keterlibatan Yayasan Haji Anif tidak hanya pada fisik bangunan saja, namun juga pembebasan lahan yang diperuntukkan bagi perluasan masjid kala itu. Jamil yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga ini pun memuji kepedulian Musa baik sebagai wakil gubernur maupun secara pribadi yang getol berjuang tanpa pamrih untuk masyarakat. Surau kemudian bergeser menjadi masjid yang kecil, Nurul Iman namanya. Kemudian Allah menghuncuk seorang pemimpin yang datang ke Iqmanis ini. Sosok tersebut adalah seorang pengusaha-pengusaha dengan Ketua Yayasan Haji Anifnya, yaitu Musa Rajiksa. Ketua Abang kami menyampaikan kepada saya sebagai pada saat itu, Ketua Jamil, kebetulan saya Ketua Holkar ini, masuk dia. Bagaimana kalau masjid ini, kita bangun dan kita sempurnakan namanya. Apa kira-kira Ketua? Masjid Al-Musanib Nurul Iman. Kami diskusikanlah bersama jamaah, bersama BKM dan mereka menyambut baik Alhamdulillah dan Al-Fatiha Buhan Al-Marum Haji Anif. Seorang pemimpin dengan hantanya, bukan karena jabatannya, Yayasan Haji Anif mampu membangun Masjid Al-Musanib yang luar biasa ini. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajiksa pada kesempatan ini berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Yayasan Haji Anif untuk bisa membangun masjid di lokasi tersebut. Musa mengatakan Masjid Al-Musanib Nurul Iman menjadi masjid ke-33 yang dibangun oleh Yayasan dari 99 masjid yang ditargetkan. Musa menceritakan niat membangun 99 masjid tersebut merupakan cita-cita dari Al-Marum Haji Anif. Musa Rajiksa juga menegaskan dalam pembangunan masjid yang dipelopori oleh Yayasan Haji Anif, tidak ada 1 rupiah pun menggunakan APBD Provinsi Sumatera Utara. Semua kami sekalian, BKM Masjid Nurul Iman sebelum dibangun Masjid Nurul Iman. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas nama keluarga besar Haji Anif dan atas nama Yayasan Haji Anif. Karena diberi kesempatan kami hadir di sini dalam rangka program Yayasan Haji Anif yaitu membangun 99 masjid. Tadi sampaikan Bung Jamil, memang pada waktu itu saya ada kunjungan acara Golkar. Bung Jamil meminta ketua datanglah sebentar meletakkan batu pertama masjid. Saya bilang kalau meletakkan batu pertama takut saya nanti tak selesai-selesai saya ikut berdosa. Saya bilang itu tolong ketua, jadi punggu masyarakat. Datanglah kami mari. Sikat cerita tempatnya belum begini, masuk ganglah di sini nih, depan rumah ini Mbak Jamil ya. Ini ada rumah orang di belakang lah. Selesai saya sampaikan Mbak Jamil, kalau ini dibangun masjid, bagaimana lah nanti masuknya kalau kecil begini sebenarnya. Sikat ceritanya sampai saya bilang kita tambahin aja depan ini, kalau mau yang dijual, biar kita bayarinlah sekalian. Inilah yang terjadi saat ini. Alhamdulillah pada waktu itu saya datang kembali pulang ke Medan, saya ceritakan sama almarhum wajian ini. Beliau setuju ya, udah bangun saja. Tanah depan kalau nanti dijual kita beli, dan dia tanyakan berapa tanahnya. Tekas Tau Pak Jamil, sampaikan harga yang saya kirim, oke selesai lah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tak ada masjid riah, tapi hanya menyampaikan 99 masjid. Alhamdulillah ini masjid ke-33 yang kami resmikan serahkan kepada BKM. Saat ini sedang membangun 23 masjid lagi. Insya Allah juga bisa selesai dalam waktu yang tidak lama, karena saya selalu bilang kepada Yayasan, banyak memang permohonan-permohonan masjid. Hampir setiap hari datang proposal ke Yayasan kami. Tapi memang kami tidak bisa semuanya melayani untuk pembangunan. Kami survei selalu, survei kami itu yang utama adalah tidak boleh ada masjid berdekatan. Kedua juga, tanah, tapak masjid harus memang masyarakat lah, yang memang ada. Apakah masjid yang sudah ada, ataukah masjid di Bangun Baru. Kenapa? Supaya juga semua rasanya ada memiliki masjid itu. Bangunan full 100 persen kita. Dan Alhamdulillah sampai dengan hari ini, tak ada satu rupiah pun uang pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang saya gunakan untuk pembangunan. Itu insya Allah saya bertanggung jawabkan dunia dan akhiran. Karena memang almanhumus sudah mesangkan pada saya. Sebelum almanhumus meninggal, saya dipanggil lah pada waktu itu. Saya berapa kali saya sampaikan, sempatan ini perlu saya sampaikan. Tidak kira satu tahun lebih sebelum meninggal, beliau. Datang ke rumah, beliau sampaikan, saya punya niat membangun 99 masjid. Tolong kau bantu cepat selesaikan pembangunannya. Jangan kau pakai uang pemerintah 1 rupiah pun, saya sudah siapkan. Kau hanya bantu selesaikan cepat saja. Di tempat yang sama sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Musa Rajeksah juga melantik pengurus Ibi Kota Sibolga periode 2023 hingga 2028. Samsul Pasaribu dari Kota Sibolga mengabarkan. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sumatera Utara.